Yaitu dia tadi, sayang sekali alasan pemicunya gak jelas ya kenapa tiga kerasnya itu masih ada ya di dalam keluarga. Selalu cekcok, 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 tapi ini ujungnya parah banget ya ini. Apalagi ini hubungan suami istri, seharusnya bisa bicarakan baik-baik, makanya lebih baik dipikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Bener, jangan sampai emosi yang menguasai kita, akhirnya kita lakukan tindakan yang membuat kita menyesal. Oke, selanjutnya kita beralih nih, tadi-tadi beritanya sudah cekcok, cekcok. Sekarang kita ke berita terkait dengan mantan ketua Ampi Tanah Karo, Bebas Ginting. Ini ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribatra TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, pemirsa Bebas Ginting disebut memiliki peran penting dan menjadi dalang pembakaran rumah tersebut. Ketua DPD Angkatan Moda Pembangunan Indonesia atau Ampi Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di Ampi Tanah Karo. Bebas Ginting diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Ampi Tanah Karo hingga tahun 2021. Sejak saat itu, Bebas tidak memperbarui status keanggotanya baik di Ampi Sumut maupun Tanah Karo. Pada tahun 2022, Ampi Sumut sudah menunjuk pelaksanaan tugas Ketua Ampi Sumut dan Bebas Ginting sudah tidak catat sebagai anggota. Beliau pernah di Ampi, Ampi Masa Jabatan ini sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang dia sudah tidak aktif lagi di Ampi sejak tahun 2021. Dan di tahun 2022, kita sudah berakhir di Ampi Tanah Karo. Untuk status keanggotanya sendiri, Pak? Masih terdaftar atau bagaimana? Pasar pesan ini, beliau belum mengurus kembali untuk lukusan kita di Ampi Tanah Karo maupun di Ampi Masa Jabatan. Polres Tanah Karo telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribur Rata TV Sampurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut sebagai dalam pembakaran yang menewaskan Sampurna dan keluarganya. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ilwan Nasution, INews melaporkan.